Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan channel Dian Dinamo dari Menganti Gersik Ini adalah gerinda Makita 9553NB Gerinda ini sudah terbakar gulungannya, coba perhatikan Putaran pelan, suara kasar, dan bodi cepat panas Tanpa dibongkar pun sudah jelas kalau gerinda ini sudah terbakar minimal pada angkernya Penyebab dari gulungan yang terbakar itu biasanya karena ada tanda-tanda kerusakan Tapi dibiarkan saja dan dipaksa untuk terus bekerja Jadi kerusakan yang sepilih itu kalau dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar Seperti yang terjadi pada gerinda ini Dan sekarang kita bongkar, lalu kita lihat apa penyebab dari kerusakannya Dari sini sangat terlihat jelas kalau bearing dan rumah bearing sudah akal-akalan Dan perhatikan bodi angkernya, ada tanda-tanda gesekan Gerinda Makita yang tipe ini, ukuran bearingnya tidak sebesar ini ya Aslinya ukuran bearing lebih kecil dan ada tutup karetnya Bisa disimpulkan kalau kerusakan yang awal itu terjadi pada bearingnya Baring yang cepat panas karena sudah tidak layak itu biasanya menyebabkan rumah bearing dan tutup karet meleleh Dan akhirnya bodi angker dengan bodi stator itu bergesekan Dan dibiarkan terus-menerus, akhirnya terbakar gulungannya Lihat ada bekas gesekan dan rumah bearing juga meleleh Sekarang kita bongkar semua dan kita akan ganti angkernya sekalian dengan statornya Ini statornya belum tentu terbakar, tapi tetap saya ganti Sekarang kita lihat spare part barunya Ini adalah spare part rotor dan stator dari DCK, satu pabrikan dengan DCA Review-nya silahkan tonton link video yang ada di deskripsi Pertama kita pasang dulu statornya Kita luruskan dulu kabelnya Hati-hati di bagian kabel sebelah sini biasanya itu terjepit Kabelnya kita isolasi dulu biar lebih mudah saat memasukkan ke lubang Terbalik kanan atau kiri, tidak masalah karena nanti bisa diatur lagi Pastikan tidak ada kabel yang terjepit Kemudian kita baut statornya Rapikan dulu kabel-kabelnya, kemudian kita pasang angkernya Kita lepas dulu gigi dan bearing pada angker yang lama Untuk rumah bearing bagian atas ini, cara melepasnya yaitu menggunakan tracker Ini bearingnya masih bagus, tapi tetap diganti karena di angker yang baru sudah dapat bearing yang baru Ini kita pasang terlebih dahulu Lobang bearingnya mengadap ke atas Lalu kita pasang bearing yang baru Bearing yang paling bawah Usahakan diakhirkan pemasangannya Jadi bearing atas dahulu baru bearing bawah Biar tidak menjadi alas ketika memasang bearing atas Kalau bearing bawah menjadi alas ketika memasang bearing atas Maka bearing bawah nanti kena benturan ke tanah jadi cepat rusak Sekarang kita pasang gigi dan murnya Terakhir kita pasang karet di bearing bawah Lalu kita pasang semua dan kita coba Berikutnya kita rangkai kabel-kabelnya Jadi ada 4 kabel, 2 warna merah dan 2 warna hitam 2 untuk bostel dan 2 untuk listrik PLN Jadi 1 warna untuk PLN dan 1 warna untuk bostel Terbalik gak masalah Ini saya pilih warna merah untuk bostel dan warna hitam untuk PLN Untuk PLN kabel tertukar gak masalah Tapi kalau untuk bostel kabel tertukar Nanti putarannya akan terbalik Kabel warna merah sudah terpasang di bostel Nanti kalau putarannya terbalik Kita tuker aja kabel warna merah Sekarang kita pasang kabel yang warna hitam Yang buat PLN Kalau ini bolak-balik gak masalah Ini ujungnya kita potong aja Dua-duanya kita potong Lalu kita pasang Satu ke slaklar dan satu ke sambungan menuju PLN Terbalik gak masalah Untuk slaklar kabelnya kita jepit saja Di baut slaklar seperti ini sudah aman Intinya harus rapat Kemudian kita rapi-rapikan kabel-kabelnya Lalu kita pasang bostel dan pair bostelnya Sudah terpelang semua Mari kita coba Arah putarannya sudah benar Cuman ada suara goser Jadi angkernya masih bergesekan dengan stator Kalau seperti itu Jangan diteruskan Karena tadi rumah bearingnya sudah rusak Maka kita perbaiki rumah bearingnya Tapi kita bahas di video yang lain Ini saya pakai bodi gerindai yang lainnya Yang ini rumah bearingnya masih bagus Masih layak pakai Kita pasang semua Dan mari kita coba Sudah normal ya Gak ada suara gosekan Dan percikan api di bostel sangat minim Sekarang kita pasang semua Dan kita coba lagi Cukup selian video dari kami Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih